Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tergugat tidak hadir, jadi sidang ditunda nanti pada 5 Oktober dengan perintah kepada penasihat hukum tergugat untuk menghadirkan tergugat karena kata penasihat hukumnya tergugat berhalangan hadir hari ini karena prinsip dasar daripada suatu peradilan agama tentang perceraian mereka harus dihadapkan dua-dua di hadapan hakim untuk dilakukan suatu cara mediasi Jadi kita tunggu nanti tanggal 5 untuk bisa hadir baik penggugat maupun tergugat untuk dimediasi oleh hakim Ini semua kita harapkan karena persoalan ini adalah masalah antara tergugat dan penggugat dan sidangnya juga adalah sidang tertutup maka segala sesuatu kita harus salurkan melalui sidang semuanya harus di dalam sidang diukapkan semuanya Jadi ini kan dalam proses Jadi tidak boleh untuk kita keluarkan apa-apa yang ada di dalam sidang kecuali mengenai acara saja Masalah materi pokok apa semua itu adalah di dalam sidang Jadi tolonglah Karena dalam semua proses perceraian ini tentunya yang kita harapkan ini adalah bukan tergugat dan tergugat tetapi anak-anaknya Kalau ada di pemberitaan terus apa semua anak-anaknya akan terganggu Jadi saya mohon maaf dan perhatian daripada teman-teman saya juga untuk dapat memahami masalah ini Karena yang penting di sini adalah masalah anak ini Jangan sampai terganggu karena perceraian kedua ibu dan bapaknya Ketina kan di rumah masih serumah sama Kenang itu gimana ada komunikasi Jadi nanti deh semuanya karena ini adalah masalah pribadi dia Jadi saya harap itu biarkanlah mereka akan selesaikan melalui pengedilan ini Ya lebih ke supportnya aja gimana sih? Support minta doanya yang terbaik untuk Tina sama Kenang Jadi memang sengaja hadir ke sini untuk support ya seperti apa sih? Ya nemenin aja sih Tapi memang mereka memang udah liat untuk bersisau gitu ya? Aku nggak tahu tadi soalnya aku terlambat juga datangnya Belum melihat kayak gimana tadi keputusannya Cuma aku sama adekku Reza Ngesupport aja semua keputusannya Tina sama Kenang Tapi dengan isu perselingkuhan yang mau Aduh aku nggak bisa komen soal apa-apa ya Maaf ya Tetapi dengan mereka masih tinggal satu rumah Emang kesepakatan bersama itu gimana? Aku nggak tahu Belum diceritain juga sama Tinanya Soalnya bener-bener masalah keluarga Kita nggak terlalu ngomongin banget Bener-bener ya keluarganya sendiri kan itu Menyayangkan curhat nggak sih Kak Tina sendiri ke Enggak Enggak sih Emang dia bener-bener menyelesaikan semuanya sendiri Jadi ya udah Tanya kan mungkin dihadikan sebagai saksi atau gimana? Belum tahu sama sekali kan belum ketemu Ya nanti mungkin yang sidang berikutnya baru udah bisa tahu gimana ya Makasih Tapi dengan hampir yang ada di belakang mereka untuk berpisah Pakai cuman nanti sebagai keluarga mendengarnya? Iya aku cuman doain aja ya Kita bisa apa sebagai keluarga kan yang ngejalanin mereka Aku nggak tahu Nih udah diteleponin Udah mau ketemuan Nanti abis next sidangnya aja ya Harapan dari aku semua yang terbaik buat Tina sama Kenang Apapun nanti keputusannya Itu yang terbaik Insya Allah yang terbaik buat Tina sama Kenang Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya